Di tengah kabar ancaman krisis utang dunia, Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri atau ULN Indonesia turun 2% dari kuartal sebelumnya. Bank Indonesia mencatatkan ULN Indonesia sebesar 415,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.935 triliun rupiah pada kuartal 4 2021 atau turun 2% dari kuartal sebelumnya sebesar 424 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan perkembangan tersebut disebabkan adanya penurunan posisi ULN sektor publik baik pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN pada kuartal 4 tahun 2021 turun 0,4% setelah tumbuh 3,8% pada kuartal sebelumnya. Meski bertambah, BI mengklaim utang luar negeri Indonesia saat ini masih cukup sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 35%.